Hai ngecek sepul yang bagus atau yang jelek yang masih bagus nih kalau motor yang rada-ada masih bagus rada jelek ini bingungin kayak gini mas bro Oke semoga bermanfaat ini tadi harus pengisiannya enggak bagus akhirnya tekor terus lampunya juga nggak nyala oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung aja ini mas bro kita lagi melakukan pengecekan sepul ini dimotor Jupiter MX ini lampu depannya enggak nyala tapi pengisiannya Oke tapi ini ada lainan pokoknya di sistem penerangannya Mas Rok kita cek hidupin dulu ini aku baru diganti ini pengisiannya Oke tapi lampunya yang enggak oke Oke ini udah dihidupin Mas Rok ini cara ngecek spul pakai tester anda spul masih bagus apa enggak gini master bisa dilihat sendiri nih gimana ya Aduh tempatnya susah Oke kita ini multi tester di posisi 50 volt AC sini posisinya 50 AC terus prop hitam ini yang hitam kok hitam sini Mas Bro kabel hitam yang dari 10 ini udah dicabut yang mau dari sini ya ini tadi udah tak sabut kita selipin di sini aja nih Nah udah nih ini yang hitam negatif yang kuning ini buat penerangan yang yang putih itu buat pengisian sistem pengisian lagi bisa dilihat ini kabelnya ada tiga kabel yang dari sini dalam pak magnet ini mas bro kita cek dulu yang kabel pengisiannya dulu ini bisa dilihat kabel pengisian ini udah tertempel lagi gini Masro ini belum tegas ini putaran 1500rpm kalau ini yang kuning yang kuning ini kurang coba kita tes yang putih dulu nih kabel putih oke kita gas Mas tolong gasin Mas yang punya motor suruh ngegasin coba ini ntar ini bagus apa terus oke yang ini masih bagus Masro itu tanda sepul masih bagus ini ini yang jelas pengisian yang kabel warna putih tinggal yang tengah ini yang warna kuning gas Masro udah kan itu bedanya disini nih kalau yang putih ini yang kabel putih ini lebih lebih itu yang kuning coba oke cuma separohnya Masbro ini sepulnya ada yang gosong berarti kita bongkar aja oke kita ya kita cek pakai kita cek pakai ini aja apa namanya nih kalau yang nggak punya multitester pakai ini aja ini kita kabel hitam ini kemasa yang ini ya capitan ini kemasa terus ini ini yang kuning ini tancapin ke kabel kuning oke bagi yang nggak punya multitester bisa gunakan kayak gini mas bro ya yang terbuat dari rating anu kap lampu rating nih polam ini cuma tak modifikasi kayak gini aja Masro udah pernah lah dibuat video-video sebelumnya ini ya Oke ini kita tancapin kabel hitam ini kita sambung pakai kawat tandungan baju ini aku pakai jari-jari juga apa nggak apa-apa buat ngetesnya nih Masro biar gampangnya aja nih udah terlanjur dicaput nah habis ini yang hitam ini ya ini yang cek ini kita tancapin yang ke kabel hitam kemasannya terus yang satu ini kita kabel putih sama kuning kita tes Masro kita gas oke kalau dikas ini putus dikas putus berarti masih bagus oke untuk pengisian bagus ini untuk penerangannya Masro ini yang putih untuk pengisian aki ini yang nih udah sangat kurang sekali Masro ini ya bener ini kabel yang kuning ini jalur yang kuning emang kurang strumnya kita bongkar aja tadi pakai multitester kayak gitu juga dia cuma separohnya di ampernya kita bongkar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini dia sepulnya yang baru ini kita pasang hai 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 kita lakukan pemasangan ini sepul dah diganti baru ini oke memang ya kalau kalau cuma ngecek-ngecek pakai kabel dipercik-percikin umpamanya kabel sepulnya ini kabel kuning sama putihnya dipercikin umpamanya gini percik-percik-percik pakai ini ini kadang-kadang nggak jelas Mas Bro emang sih bagus juga itu buat pengecekan sementara dalam arti buat pengecekan mudahnya tapi kalau kalau yang kasusnya kayak gini yang separuh-separuh itu kadang-kadang sepulnya apinya nyala tapi enggak terang hidupnya dedikati tetap juga itu tetap terang juga terus apa namanya sepulnya nyala tapi tetap terangkan kadang kita puyeng Mas Bro harus digunakan alat khusus ya kayak pester gitu terus orang pakai ini aja nggak terlalu akurat ini Mas Bro ini walaupun nyala tapi tetap enggak terang kalau harusnya kalau langsung dari sepul biasanya itu lampu langsung putus kalau itu sepul masih sehat dulu Mas Bro ya itu buat pengecekan yang bagus ya gitu ya pakai tester yang manual aja ya lumayan aja dia bagus juga bisa juga Mas Bro tapi lebih akuratnya emang ya pakai multitester kalau keduanya ya pakai ini ketiganya ya pakai di persikin aja lah kabelnya yang kabel kuning atau kabel putih di persikin kau kau bodi sini serang-serang itu kalau nyalai berarti bagus kalau enggak nyalai tapi yang ini sekelak kadang-kadang itu maksudnya ya ya gitulah Oke kita pasang masbro selamat datang selamat datang di oke mas bro kita lakukan pemasangan pulser oh iya bagi yang pengen cara ngetes pulser ini pakai lampu LED mas bro ini yang pendek di kabel merah yang putih buat yang panjang yang panjang ini kan positif kayak gini mas bro ini cara ngecek pulsernya mas bro cara ngecek pulser di semua motor lah yang ada kabelnya dua kayak gini pokoknya yang plus yang panjang ini buat lampu LED ini kita tancapin ke putih yang ini ke merah kayak gini kalau yang gak dua kabel yang satu ke masa lah pokoknya yang negatif ini masa yang pendek pakai lampu LED terus ntar diengkol kalau nyala kalau bagus ini dia akan nyala klip 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 sesuai putaran engkolan kalau diengkol atau di starter mas bro ini kalau buat ngecek pulser banyak yang nanya-nanya ini cara ngecek punya pulser gimana bang kayak gini aja modal lampu LED seribu perak oke kita pesan ntar ini pulsernya bagus baru oke mas bro ini pulser udah dipasang ya tadi itu cara cek pulsernya kayak gitu ini gak bisa dipraktekin soalnya lagi banyak buat karapan ini pada nunggu ini kita langsung aja ini mas bro ini tadi ya kita pakai mulut tester dulu apa pakai ini dulu ya oh pakai ini dulu aja mas bro pakai tester buatan dulu ini yang udah lagi gini kita cek ya pakai mas bro ini biasa kabel masa ini pakai ini pakai apa pakai kawat apa-apa lah di colokin kesini atau kabel masanya ini namanya motor arus DC kayak gini mas bro ini Jupiter Mio itu ya Jupiter MX itu arus DC Yamaha nya oke jadi fish air itu motor jaman dulu oke kita hidupin motornya mas bro kita cek ini kalau tegas ini tadi kan kabel kuning di gas mentok juga gak putus ini kalau bodoh-bodohannya lah ya bodoh-bodohannya kabel putih di gas juga sama aja kayak ini kurang banget ini stroomnya mas bro itu walaupun kayak ini baru ya masih bagus tapi itu gak kelihatan putus tapi itu udah sedikit itu stroomnya udah apa namanya udah gak full udah jelek oke kita hidupin ini kan nano aki baru jadi bisa langsung di starter ini walaupun ini gak pak tak solokin sepulnya tetap penyala mas bro itu bagi penggemar Jupiter MX Mio apa-apa lah bisa dilihat mas bro tuh hidup ini terang banget ini kalau di gas pasti langsung putus ini kabel ini kabel yang putih ini buat pengisian kalau pengisian itu di gas tadi juga gak putus ini mas bro ntar kita praktekin putus apa enggak kalau putus ini bagus harusnya terus ini kuningnya kuningnya juga terang banget mas bro oke ini kabel kuning tadi kan di gas gak putus kalau gas di gas putus ini berarti bagus itu buat ngecek bodo-bodoannya ini oke wih langsung putus tuh mas bro wakit aku nih ini langsung putus mas bro ini tandanya bagus sih jadi kalau itu kalau ngecek kalau pakai gini ya mas bro ya ini putus ini udah putus ini udah gak nyala mas bro kita ambil lagi pohlam ntar nih udah tak sediain ini korban korban janji korban janji korban pohlam ini ini yang warna kuning ini warna kuning juga udah terang banget mas bro ini ini yang putih yang buat pengisian kalau kuning buat penerangan ini putih buat pengisian kuning buat penerangan ini juga ini kalau tegas lagi putus lagi korban lagi tapi enggak lah udah jelas putus nah udah nih praktekin aja mas tuh degas langsung putus mas bro korban 2 pohlam ini udah gak apa-apa yang penting mas bro percaya ya belum tentu sepul yang kelihatannya masih bagus kuning-kuning aja gitu ntar tekan bilin lagi ini dia mas bro nih sepulnya kan kelihatan masih bagus banget ya kayak gak ada yang putus wah ini masih bagus belum tentu belum tentu bagus walaupun dia masih kadang-kadang kan bagian dalamnya udah kosong atau udah putus itu ngeceknya begitu aja mas bro kalau model yang gak mau pakai multitester apa modelnya pakai bohlam aja ini kalau pakai multitester ini bisa dilihat mas bro ini ke negatif yang hitam sama item terus yang merah sama kuning apa sama putih oke mas bro kita kita kekas tapi susah gak ada yang ngekas ini mas bro lagi sibuk semua gimana ya oke kita tes mas bro ini udah ini udah apa namanya udah di itu colokin loh yang hitam sama item ini yang merah sama kuning ini kuning dulu mas bro nih liat ini di putaran standar atau RPM 1500 itu mas bro itu tandanya normal itu kalau dikas dia mentok mas bro bisa mentok sampai pole ini juga ini harus kuning yang buat penerangan ini yang pengisiannya nih kalau pengisian biasanya harusnya lebih gede tuh harusnya lebih gede mas bro soalnya dia buat pengisian aki ntar kalau kuning kan buat lampu aja ini yang kabel kuning yang tengah nih tuh jadi ya kurang dikit tapi kalau dikas sama-sama mentok mas bro tuh kalau dikas gitu mas bro semuanya gitu nih ini dikas juga lagi oke bisa dilihat mas bro oke begitulah begitu cara ngecek spool di motor Jupiter MX atau Jupiter atau Mio atau Vixen sama aja mas bro oke kita tinggal pasang-pasang terima kasih yang telah menyaksikan tayangan ini semoga bermanfaat cara ngecek spool yang bagus atau yang jelek yang masih bagus ini kalau motor yang rada-ada masih bagus rada jelek ini bingungin kayak gini mas bro oke semoga bermanfaat ini tadi harus pengisiannya nggak bagus akhirnya tekor terus lampunya juga nggak nyala oke 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 Terima kasih.